Barbie, you're beautiful. You're just my style. I fall in love each time we meet. Halo Barbielicious, welcome back to my channel. So teman-teman hari ini aku akan memberikan tutorial membuat perhiasan untuk boneka Barbie. Pertama disini aku punya kawat kumparan atau kawat email. Kalian bisa menggunakan kawat dengan ukuran 0,3 mm atau 0,4 mm. Kemudian aku punya payet Jepang dan juga payet berlian. Ini ukurannya kecil yang di tengahnya ada lubangnya. Kemudian ada gunting. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama aku akan buat kalung berliannya dulu. Jadi kawatnya ini kalian buat simpul untuk bagian ujungnya. Jadi tinggal kalian putar seperti ini. Ini sebetulnya aku pakai kawatnya yang ukurannya agak gede supaya di kamera itu lebih kelihatan gitu. Jadi tinggal kita putar aja kayak gini. Nah ini untuk kelebihan kawatnya tinggal kita potong aja pakai gunting. Nah sekarang tinggal kita masukin aja satu persatu payet Jepangnya ke dalam kawat yang udah kita buat simpul tadi. Untuk payet Jepang kayak gini bisa kalian dapatkan di toko-toko alat jahit. Dan disini aku pakai payet Jepangnya untuk satu kalung itu aku pakainya 17 butir ya. Dan kalau misalkan kalian pakainya kawat email atau kawat pumparan yang ukurannya 0,3 atau 0,4. Ini akan lebih mudah untuk diputar dibuat simpul dengan tangan kosong. Jadi kalian nggak perlu pakai tang putar lagi. Ini juga aku tadi agak sulit ya memutarnya. Cuma aku udah terbiasa sih. Dan tips dari aku jika kalian ingin membuat boneka Barbie kalian looksnya kelihatan kayak Barbie Black Label atau Barbie yang mahal. Kalian tidak perlu mengeluarkan modal yang sangat besar gitu. Dengan uang 20 ribu pun kalian bisa kok bikin perhiasan kayak gini. Tadi udah aku masukin ya payetnya 17 dan sekarang kita akan putar. Caranya sama seperti yang pertama. Cuma untuk bagian simpul yang kedua ini kalian buat lebih kecil dari simpul yang pertama. Karena ini gunanya nanti untuk pengait bagian belakang kalungnya. Jadi supaya kalungnya itu bisa dicopot, pasang, copot, pasang gitu. Nah sekarang aku akan membuat anting mutiaranya. Jadi caranya gampang banget. Tinggal kalian potong kawat kumparannya lebih kecil dari yang sebelumnya. Kita akan buat dulu bagian pengait. Kemudian tinggal kita buat simpul kayak tadi. Nah ini kaitan antingnya udah jadi. Tinggal kalian potong aja bagian kelebihan kawatnya. Untuk bagian antingnya aku buat sama seperti yang sebelumnya. Dibuat simpul dulu. Cuma disini mutiaranya aku pake 5 butir aja. Kemudian antingnya tinggal kita sambungkan dengan pengait yang udah kita bikin tadi. Ini caranya simpul banget sih teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutinnya ya. Dan finally sekarang antingnya sudah jadi. Nah untuk payet yang berlian ini. Dia kan udah ada lubangnya. Jadi ini cuma tinggal kita masukin aja ke pengaitnya. Terus kita buat simpul. Disini. Gitu kan. Jadi gak perlu lagi bikin dua pengait. Dan disini aku mau pasang antingnya ke telinga boneka Barbie-nya. Ini udah ada lubangnya sih ya. Ini aku bikin sendiri lubangnya. Aku tusuk pake jarum pentul. Nah untuk bagian pengait atasnya. Ini tinggal kita turunin aja. Dan untuk bagian kalungnya. Ini gampang banget kok cara pakenya. Jadi bagian belakangnya tinggal kita kaitin aja. Kayak gini. Jadi gampang banget kalau misalkan mau dicopot pasang-copot pasang tanpa harus melukai tangan kalian. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.